Hanya kau tahu hilang Tidak dapatkan apapun menuju Kau tak usah Jangan paksakan genggamanmu Yang berdua Tidak tahu lagi ku milih Tidak tahu lagi ku milih Terima kasih Selamat siang para hadirin sekalian Dan selamat datang di webinar day one How to create a professional CV And great impression at interview Hadirin sekalian sebelum beranjak ke inti acara Izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara Pada siang hari ini Tata tertib webinar How to create a professional CV And great impression at interview Pertama, peserta wajib menyalakan kamera Selama acara berlangsung Dan menggunakan virtual background Yang telah disediakan oleh panitia Kedua, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan Ketiga, perpastikan koneksi internet stabil Dan dapat mengakses Zoom sesuai dengan link yang telah diberikan Empat, peserta wajib menggunakan format nama sebagai berikut Asal instansi underscore nama Lima, peserta wajib mengikuti kegiatan dengan kondusif Enam, peserta wajib mematikan microphone Selama acara berlangsung Kecuali saat diperkenakan untuk memakai microphone Tujuh, sesi tanya jawab akan dibuka oleh moderator Dan bagi peserta yang ingin bertanya Dipersilahkan untuk menggunakan fitur Ryzen Atau bertanya melalui kolom chat Zoom Dengan menuliskan nama, asal instansi Dan pertanyaan apabila berhalangan Untuk bertanya secara langsung Delapan, peserta wajib mengisi link presensi kehadiran Para hadirin sekalian Ketika membahas tema mengenai interview Saya teringat kepada perkataan dari Thomas Alva Edison Ia berkata bahwa kelemahan terbesar kita Adalah saat kita menyerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Dan salam kebajikan Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Inmah Asa Karena telah melimpahkan rahmat dan karunianya Sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini Dalam acara webinar day one How to create a professional CV and great impression at interview Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Saya, Ahmad Givariris Kulhak Sebagai MC sekaligus moderator Akan membantu acara webinar pada siang hari ini Yang akan mengupas segala sesuatu terkait dengan interview Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Yang terhormat Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bapak Dr. Setiawan Nur Daya Sakti SHMA Yang terhormat Direktur Utama FKPH Kak Rama Halim Yang terhormat Wakil Direktur Utama FKPH Kak Kristian Virgi Kusuma Putri Yang terhormat seluruh jajaran BPH-FKPH 2021 Yang terhormat Ketua Pelaksana Bimasaputra Yang kami hormati pemateri kita pada siang hari ini Kak Junar Asunyi Serta teman-teman peserta webinar How to create a professional CV and great impression at interview Yang sudah berkenan untuk hadir pada hari pertama Yang membahas seputar interview Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini Ada baiknya kita mengawalnya dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing Disilakan Berdoa dapat dicukupkan Acara selanjutnya Marilah kita menyanyikan terlebih dahulu Lagu Kebangsaan kita Lagu Indonesia Raya Kepada panitia yang bertugas Saya persilahkan Kepada panitia yang bertugas 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 Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan Mars FKPH Kepada panitia yang bertugas 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 Acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Saudara Bima Saputra selaku Ketua Pelaksana Webinar How to Create a Professional CV and Great Impression at Interview. Kepada yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, terima kasih di Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Swastiastu. Namu budaya. Selamat menikmati bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Direktur Utama Forum Kajian Berikan Hukum Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Setiawan Udaya Sakti, SHMH. Yang terhormat, Wakil Direktur Utama Forum Kajian Berikan Hukum Universitas Brawijaya, Kak Kristiani Firji Kusuma Putri. Yang saya hormati juga, Direktur Utama FKPH, Kak Rama Halim Nurah Rasmi, beserta BPH-nya. Yang saya hormati juga, Kak Juna Rasmi, selaku pemateri pada siang hari ini dan teman-teman partisipan yang saya panggungkan. Terlalu akan nama saya, Bimasa Putra, selaku ketua pelaksana pada acara webinar, CV, dan interview pada siang hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan dan karunnya untuk bisa berkumpul dan belajar bersama pada acara webinar CV dan interview yang mengangkat tema How to Create a Professionals CV and Create Inclusion at Interview. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia yang sudah membantu mengkonsep dan menyukseskan acara pada siang hari ini dan juga pihak kemahasiswaan yang sudah mendukung banyak pada acara ini. Acara ini merupakan puncak dari bisnatalis forum kajian penelitian hukum Universitas Brawijaya yang ke-25 yang mengangkat tema 25 tahun berlalu, risetku abadi selalu. Seperti yang kita tahu, pada saat ini kita memasuki era sosiatif 5.0 yang mana masyarakat dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan berkolaborasi pada kemajuan teknologi yang lahir pada era 4.0. Era ini juga diiringi dengan munculnya bonus demografi yang mana penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan SDM semakin meningkat dalam menunjukkan kualitas dirinya. Oleh karena itu, mirasa perlu memberikan pemahaman mengenai seleksi awal dalam masuk sektor organisasi, magang, dan dunia pekerjaan guna memberikan personal branding individu secara baik. Dalam acara ini, yang merupakan program kerja di visi pengembangan sumber daya mahasiswa FKPH Universitas Brawijaya, kami memberikan suatu wadah pengetahuan bagi kita semua yang menghadirkan pemateri handal pada bidangnya. Acara ini juga terdiri atas dua rangkaian, yang mana hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Junar mengenai pembahasan tips dan tips interview, dan untuk besok kita akan belajar mengenai teknis penulisan sisi. Secara keseluruhan, acara ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pengetahuan tentang cara interview dengan baik dan meningkatkan terampilan tentang wawancara kepada pihak ART. Selain itu, kita juga diberikan pemahaman mengenai kaedah substansial mengenai penulisan sisi dengan baik dan benar. Saya berharap dengan diadikannya acara ini, seluruh partisipan dapat mengumpulai mantasikan ilmu yang sudah didapatkan dari narasumber dengan cara membuat sisi dengan substansi yang baik dan memahami teknik interview dengan benar dalam dunia magang, organisasi, maupun kerjaan. Mungkin itu saja opening statement dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat dan semangat dalam acara ordinernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selam kebajikan dari kita semua. Saya kembalikan kepada pemerintah. Baik, terima kasih atas sambutannya, Saudara Bima. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Kristiani Virgi Kusuma Putri, selaku Wakil Direktur Utama FKPA 2021, untuk memberikan sambutan. Kepadanya, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agap Persetialanur, Jaya Saksi, SMAH, selaku Wakil Dekan FAUD. Yang saya hormati Bapak Januar Asuni, selaku Pemateri pada hari ini. Yang saya hormati para peserta webinar nasional, serta yang saya banggakan para panitia pada acara hari ini. Sebelumnya, patut kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah, karena salah satu bidang BFKPH, yaitu bidang PSDM, dapat menyelenggarakan acara kali ini dengan jumlah peserta yang banyak. Sehinggalah ini mengindikasikan bahwa acara kali ini memang sangat menarik untuk diikuti. Karena memang berkaitan langsung dengan hal-hal yang akan menunjang karir kita di masa yang akan datang. Harapannya, semoga webinar kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman peserta, dan juga dapat menambahkan wawasan serta ilmunya yang berkaitan dengan interview di dunia kerja nantinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudari Kristiani Figi Kusuma Putri atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Dr. Setiawan Nurdaya Sakti, SHMH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sebentar ditunggu, saya akan bergabung pakai laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini saya merasa sangat berbahagia, karena dari pagi sampai siang ini dan bahkan sampai besok saya membuka berbagai kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini secara bertubi-tubi. Barusan saya membuka kegiatan yang diselenggarakan oleh LO yang lain, tadi oleh LO yang lain, dan sekarang oleh FKPH. Jadi ini tadi ya laptop, ya HP, semuanya jalan. Ini nanti habis ini ditunggu oleh yang lain juga untuk membuka webinar yang lain juga. Tentunya saya tidak bisa terlalu lama memberikan sambutan ini karena ditunggu. Saya sangat apresiasi kepada FKPH yang menyelenggarakan webinar dengan tema how to create a professional curriculum vitae and great impression at interview. Tentunya ini akan menjadi bekal bagi para peserta webinar yang pada umumnya pada saat ini menjadi mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah. Tentunya ini nanti hasilnya akan menjadi bekal bagi saudara-saudara semua ini, para peserta webinar untuk nanti setelah lulus akan mendapatkan pengetahuan yang cukup, di mana di dalam menjalani interview-interview nanti akan bisa lebih berpengalaman yang cukup. Mungkin itu pemahaman saya mengenai tujuan diselenggarakannya webinar ini. Sebab dari tujuan, dari judulnya kan how to create a professional CV. Bagaimana untuk menciptakan kurikulum vitae yang profesional. Jadi kurikulum vitae yang profesional itu tentunya dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman yang memadai ketika aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan ketika menempuh di bangku kuliah itu. Dan how to create a great impression at interview. Dan bagaimana agar nanti menjalani proses-proses interview, yang melakukan interview itu akan mendapatkan impression yang luar biasa terhadap yang akan di-interview. Kurang lebih itu mungkin pemahaman saya terhadap dari tujuan diselenggarakannya webinar siang hari ini. Akhirnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh FKPH, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan tema how to create a professional CV and great impression at interview, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Setiawan Nurdaya Sakti SHMH atas sambutannya. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun FKPH yang ke-25. 25 tahun berlalu, risetku abadi selalu. Pada acara webinar kali ini, kami didukung oleh salah satu brand kosmetik yang sudah melegenda di Indonesia. Teman-teman, pasti sudah tahu ya brand kosmetik Ines Cosmetics, salah satu brand lokal terkenal yang memiliki bermacam-macam produk yang terbilang sangat lengkap. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak bersama pengenalan dari pihak Ines Cosmetics. Kepada pihak Ines Cosmetics, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Kak Ahmad. Barakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera. Terima kasih banyak untuk Bapak Wakil Dekan dan juga Rekan-Rekan Universitas Belawijaya yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat luar biasa sekali. Narasumber kita yang sangat luar biasa juga pada siang hari ini. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk kita. Tak kenal maka tak sayang ya. Maka dari itu saya izin untuk berkenalan. Nama saya Ruhi Kosmetik dari Jawa Timur, tepatnya. Oke, baik, boleh slide selanjutnya. Nah, Ines Cosmetics ini adalah band kosmetik yang berada di bawah naungan PT Kosmetik Atama Super Indah 1998. Nah, pada awal prosesnya, Ines Cosmetics dibantu oleh konsultan kosmetik. Dr. Norbert Hans, beliau sudah berpengalaman lebih dari 44 tahun di bidang kosmetik di Eropa. Kosmetik sendiri sudah ratusannya yang sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan, kami berada di Jalan Industri Nomor 6, Randu Agung, Singosari, Malang, Jawa. Kan, kalau mau melihat proses produksi secara langsung, boleh mampir ke... Tapi nanti setelah ini ya, setelah pandemi pastinya. Nah, boleh dibantu. Nah, untuk Ines Cosmetics ini sendiri, kami sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dan juga sudah mendapatkan izin edar dari Balai Pompasinya. Berikutnya, kami mempunyai cinta wanita memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga bisa menyebarkan... ...ada di sekitarnya. Maka dari itu, Ines mempunyai tagline adalah happiness with Ines. Nah, ini adalah beberapa contoh produk make-up ya, dari Ines Cosmetics. Mungkin di sini, Ines Cosmetics ya, kami sudah lengkap. Mulai bedak, kemudian ada foundation, lipstick. Lagi varian produk make-up dari Ines Cosmetics pastinya. Nah, yang berikutnya ini, kami juga punya produk... Buat cewek-cewek. Kami punya volumizer eyebrow mascara, di mana volumizer... Buat rekan-rekan yang mau alisnya tampil on tanpa perlu ribet ya. Jadi cukup seperti kita... Nah, volumizer eyebrow mascara dari Ines Cosmetics ini mempunyai dua shade warna, yaitu ada almond dan... Untuk teksturnya sendiri, dia creamy banget. Dan hasil akhirnya dia... Gula alis bisa terlihat lebih tebal. Dan juga untuk volumizer eyebrow mascara ini juga dilengkapi dengan... Aman waktu kita menggunakan untuk alis mata kita. Oke, berikutnya... Produk skincare dari Ines Cosmetics. Kami juga ada produk untuk perawatan harian. Ada moisturizer, kemudian toner, pabir matahari. Dan untuk facial treatment, Ines juga menyediakan facial scrub. Kemudian ada... Jadi lengkap banget kalau mau menggunakan treatment dari Ines Cosmetics. Nah, berikutnya... Buat rekan-rekan yang mempunyai masalah dengan jerawat. Ines hadir dengan Agne Care Series. Seri ini adalah produk-produk yang sudah diformulasi... Mempunyai masalah dengan jerawat. Nah, di sini ada... Lengkap ya produknya ya. Ada facial... Dan juga moisturizer. Serta untuk para wanita. Kita juga dilengkapi dengan... Jadi aman banget ya untuk kita bisa menggunakan. Nah, untuk produk skincare dari Ines Cosmetics tidak... Tiapun juga bisa menggunakan produk-produk dari Ines Cosmetics. Terutama untuk Agne Series ini. Nyediakan produk untuk body care ya. Jadi ini untuk perawatan tubuh. Kemudian ada body butter, body wash, body lotion. Kemudian ada body mist dengan beberapa pilihan. Dan di spa, Ines juga hadir dengan body scrub dan juga... Maaf. Dan juga... Jadi kalau yang mau mid-time, udah lengkap banget produk-produk Ines Cosmetics. Maaf. Saya dapetin Ines Cosmetics. Ines hadir hampir di seluruh topo kosmetik yang ada di... Nah, selain itu karena pandemi. Jadi kita juga ada marketplace juga. Antara lain ada... ...Idi, Lazada, dan masih banyak lagi e-commerce yang menyediakan Ines Cosmetics. Oke, berikutnya. Tahu atau pengen kenal Ines lebih dekat, boleh follow di akun Instagram Ines Cosmetics. Ataupun di... Bisa mengunjungi kami di www.ines.co.id. Dan rekan-rekan juga bisa... Aplikasi My Ines ya dari Google Play Store melalui smartphone masing-masing pastinya. Nanti dapetin tips dan trik mengenai... ...yang paling up-to-date dari Ines Cosmetics. Nah, berikutnya. Pertama saya, mungkin nanti rekan-rekan yang hadir di ruang virtual ini mau mengadakan event, baik online... ...menghubungi nomor yang sudah tertera di screen ya. Dan yang terakhir, saya izin untuk membantu... ...dengan kode SW.VA.JTIM, dimana nanti rekan-rekan bisa mendapatkan... ...dan juga free on care dengan cara dan ketentuan yang berlaku pastinya. Nah, untuk shopping voucher ini hanya... ...menghubungi nomor yang sudah tertera di shopping voucher ini. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tuh, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mencoba produk-produk dari Ines Cosmetics... ...bisa langsung saja, langsung datangi di marketplace kesayangan kalian. Atau langsung kontak di Kak Ruli. Oke, terima kasih. Ines Cosmetics atas pemaparannya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini... ...saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Kak Junar Asunyi merupakan seseorang yang memiliki latar belakang disiplin ilmu psikologi. Dalam karirnya, Kak Junar dikenal sebagai spesialis pada bidang Human Resource Recruiting. Beliau juga telah meniti karir di beberapa perusahaan... ...seperti FKS Group dan SF Group. Sebelum masuk kepada sesi materi, saya ingin menyapa pemateri kita pada siang hari ini terlebih dahulu. Selamat siang, Kak Junar. Selamat siang. Halo, Kak. Bagaimana kabar kakak hari ini? Baik, baik. Oke, sekarang lagi dengan kesibukan apa, Kak, kalau boleh tahu? Sekarang sibuknya sibuk kerja, paling full time, terus juga bikin konten. Wah, luar biasa sekali. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke inti dari pemaparan materi, izinkan saya untuk mengemukakan opening statement saya terkait tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Interview atau wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dekat, bahkan dapat dikatakan sangat vital dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana tidak, kegiatan interview hampir dipastikan terjadi dalam fase-fase momentual dan kegiatan genting dalam kehidupan kita. Sebut saja, ketika kita ingin melamar pekerjaan, atau yang biasa dilakukan oleh mahasiswa seperti berkonsultasi dengan dosen, hingga ketika kita ingin bergabung dengan sebuah organisasi, tentunya kita wajib untuk melewati fase atau tahap interview. Oleh sebab itu, maka sangat pantas dan penting manakala kita mengupas-tuntas bagaimana sih tips dalam menghadapi interview dan baik dan benar. Oleh karena itu, telah bersama kita, Kak Junar Asunyi, yang akan memberikan pemamparan materi mengenai interview pada siang hari ini. Kepada Kak Junar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih buat Kak Moderator. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini, di acara webinar siang hari ini. Di mana kabarnya, teman-teman, semoga sehat selalu ya, karena kita masih pandemi, masih di rumah aja, jadi serba online gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita, saya share screen ya. Ingin share screen. Oke, hari ini kita akan bahas tentang cara membentuk sebuah impresi yang positif pada saat kita interview ya. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka saya akan coba untuk memperkenalkan diri saya sekali lagi, secara lebih detail. Nama saya Junar Asunyi, biasa dipanggil Junar. Saya adalah seorang sarjana psikologi dari Universitas Petaharapan di Karawaci. Dan sebelum saya lulus sebagai sarjana psikologi, saya sempat internship sebagai HR, Human Resource, di salah satu perusahaan korporat, yaitu FKS Group. Dan saya internship sekitar 3-4 bulan, setelah itu saya lanjut kuliah, kemudian lulus sesidang skripsi, dan lulus dari kuliah, kemudian saya mencari pekerjaan, dan mendapatkan pekerjaan sebagai SRGE full-time di salah satu perusahaan startup, yaitu Asset Group. Oke, jadi sebelum kita masuk ke interview, sebelum kita mulai interview, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, atau perlu kita lakukan, supaya kita mendapatkan kesan pertama, atau impresi yang positif dari seorang HRD. Yang pertama pastinya adalah penampilan, penampilan atau cara berpakaian. Penampilan atau cara berpakaian di sini, maksudnya bukan berarti kita good looking atau enggak, tapi yang dimaksud di sini adalah, cara kita berpakaian. Apakah kita menggunakan pakaian yang sopan, yang formal, atau misalkan pada saat masuk ke ruang interview, ke ruang HRD, malah pakai misalkan baju rumah, atau baju-baju kemal, itu kan kurang etis rasanya. Jadi minimal ke meja, kalau misalkan mau pakai blazer atau jas seperti saya, ya silahkan, tapi minimal ke meja. Karena untuk bisa masuk ke ruang interview, pakaian itu sangat penting. Kalau pakaiannya kurang formal, atau misalkan kurang etis, ya pastinya kesannya akan buruk, impresinya akan buruk. Yang pertama, yang kedua adalah etika bersikap dan berbicara. Tadi etika berpenampilan, sekarang etika bersikap dan berbicara. Bagaimana cara kita bersikap? Apakah sebelum masuk ke ruang interview kita, ketok pintu dulu, atau main masuk aja, itu kan juga termasuk etika bersikap. Atau misalkan, kita interview jam 9 pagi, ternyata kita datangnya jam 9.30, misalkan. Itu kan udah enggak etis, udah enggak sopan, berarti sikapnya kurang etis. Itu harus diperhatikan, jangan sampai terjadi, karena kalau misalkan kita terlambat tentang kayak interview, berarti etika atau sikap kita itu kurang baik. Dan kesan pertamanya si HRD pun akan buruk tentang kita. Itu etika bersikap, kalau etika berbicara, diperhatikan pada saat berbicara, coba nada suaranya jangan terlalu tinggi, seperti orang marah-marah, atau misalkan suaranya juga jangan terlalu kecil, sampai enggak kedengeran. Biasa aja, suaranya mungkin, kalau misalkan nada bicaranya udah mulai tinggi, mungkin bisa dipelanin lagi, kalau terlalu kecil, suaranya mungkin bisa dipertegas lagi, supaya terlihat lebih percaya diri, pada saat interview. Yang ketiga adalah etika mengirim lamanan kerja, nah untuk etika mengirim lamanan kerja, ini lebih berkaitan sama CV nanti, gimana cara mengirim lamanan kerja yang baik, lewat email, atau misalkan lewat video portal, apa sih yang harus dilakukan, karena sebenarnya etika mengirim lamanan kerja pun juga penting nanti, buat kesan pertamanya si HRD. Dan yang keempat adalah bahasa tubuh, bahasa tubuh saat interview, apakah kita bahasa tubuhnya negatif atau positif, misalkan kita garuk-garuk kepala, atau menopang dagu dengan tangan kita, seperti ini, atau misalkan hal-hal lainnya yang mungkin agak mengganggu pada saat interview, itu lebih baik dihentikan secepat mungkin, segera mungkin, supaya enggak mendapatkan kesan yang buruk dari HRD-nya. Oke, yang berikutnya adalah beberapa kriteria, bisa dibilang kriteria mungkin, di sini ada enam saya cantumin, sesuai dengan pengamatan dan pengalaman saya juga, mungkin lebih, mungkin juga kurang dari ini. Nah, ini beberapa kriteria fresh graduate yang mungkin disukai, atau diincar oleh perusahaan. Yang pertama yaitu, memiliki etika atau sopan santun yang baik. Oke, otomatis dari cara berpakaian, dari cara kita mengirim pelamanan kerja, dari kita apply lewat email atau lewat job portal, terus juga sopan santun kita, misalkan datang tepat waktu pada saat interview, ketok pintu sebelum masuk ke ruang HRD-nya, itu etika dan sopan santun yang sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh para fresh graduate. Karena percuma kalau kita pintar, kita punya banyak pengalaman, kalau etikanya buruk, berarti kemungkinan besar nggak bisa diterima. Karena perusahaan-perusahaan sekarang lebih mencari orang-orang yang memang bisa diajak kerja sama, yang etikanya baik, dan juga bisa mau diajak terus berkembang. Yang kedua adalah profesional dan bertanggung jawab dalam bekerja. Dalam arti ketika kita bekerja, pastikan ya kita profesional. Kita bertanggung jawab sama pekerjaan yang sudah dipercayakan ke kita, kalau misalkan ada kesalahan, ya kita minta maaf, kita coba perbaiki, jangan main ditinggal begitu saja. Kalau ada masalah, kalau ada kesalahan, ya kita perbaiki. Itu namanya tanggung jawab dalam bekerja, dan juga profesional. Yang ketiga adalah aktif mengikuti kegiatan atau aktivitas jauh sebelum teman-teman lulus kuliah, jauh sebelum teman-teman menjadi fresh graduate pada saat masing-masing mahasiswa atau mahasiswi, itu sudah banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang disediakan aksesnya oleh universitas. Jadi tolong dimanfaatkan. Karena teman-teman kalau misalkan pasif, nggak pernah mau ikut kegiatan apapun atau ikut aktivitas apapun, ya nanti pada saat bekerja akan sulit. Karena nggak pernah punya pengalaman apa-apa. Dan pengalaman di sini kan nggak terbatas hanya pengalaman kerja saja. Bisa pengalaman organisasi, pengalaman magang, freelance, part-time, volunteer, ada banyak banget. Jadi teman-teman diharapkan bisa aktif supaya nanti pada saat interview, kalau misalkan ditanya, ada pengalaman apa, kita bisa menceritakan pengalaman selama kita kuliah. Yang ketiga dan yang keempat adalah memiliki pengalaman magang dan pengalaman lainnya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga di poin nomor tiga. Poin nomor empat, ya pengalaman, paling penting sih sebenarnya pengalaman magang. Kenapa? Karena pengalaman magang itu adalah ibaratnya seperti simulasi dunia kerja. Simulasi dunia kerja di mana teman-teman akan dilatih. Gimana sih caranya bekerja sama dengan orang? Gimana sih caranya bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan, cara menjadi leader, cara menatur waktu, dan segala macam. Jadi pengalaman magang itu memang lebih disukai. Tapi bukan berarti pengalaman yang lain tidak penting. Pengalaman yang lain juga penting juga. Pengalaman organisasi, pengalaman freelance, part-time, volunteer, itu semua teman-teman bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Jadi yang tidak perlu milih-milih, tapi kalau misalkan mau ke magang lebih baik, lebih bagus, dan kalau misalkan masih ada waktu untuk mencari pengalaman, ya carilah sebanyak-banyaknya. Yang kelima adalah mau belajar ilmu atau skill baru yang dibutuhkan. Seperti yang sekarang sedang terjadi, kita lagi pandemi. Sebelum pandemi mungkin semuanya serba offline, tapi sekarang sejak pandemi semua serba online, jadi ilmu digital pun makin berkembang. Jadi makin berkembang, yang tadinya nggak ngerti sama sekali digital, sekarang mau nggak mau suka nggak suka harus paham digital. Karena perusahaan sudah banyak yang melek digital juga. Kalau masih ada yang belum melek digital, masih ada yang masih gap tech, ibaratnya mau nggak mau harus melek digital, harus belajar ilmu baru. Ilmu digital seperti apa. Karena kebutuhan lama-lama, bukan keinginan lagi tapi jadi kebutuhan. Kalau mau survive, mau bertahan, ya harus belajar ilmu baru, ilmu digital. Yang ke-6 atau yang terakhir adalah bersedia menerima feedback atau saran dan mau selalu memperbaiki diri, menjadi lebih baik lagi. Kalau misalkan lagi kerja, kalau kerja majoritas itu sama orang lain. Nggak mungkin kita kerja sendiri doang. Kalau buat sendiri doang, jarang lah. Mungkin ada beberapa posisi yang benar-benar sendiri banget, tapi jarang. Kalau misalkan kita kerja sama orang, berarti mau nggak mau kita harus bisa menerima saran atau feedback dari orang lain. Jangan merasa dirinya paling benar atau paling pintar atau pokoknya saya yang paling benar, orang lain selain saya itu salah. Itu berarti nggak bisa diinter sama perusahaan, nggak bisa disukai sama perusahaan. Karena orang yang selalu berkembang adalah orang yang mau menerima feedback atau menerima saran. Ini adalah 6 poin yang harus dipersiapkan ketika interview. Sebelum interview sebenarnya. Sebelum interview, ini adalah persiapannya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dokumen-dokumen lembaran kerja. Terdiri dari CV, cover letter. Mungkin kalau diminta lembaran lengkap, ada mungkin portfolio, KTP, kartu keluarga, mungkin ada ijazah juga. Tergantung apa yang diminta. Kalau dimintanya cuma CV, ya CV aja. Cover letter dan lain-lain nggak perlu. Tapi kalau misalkan dimintanya lembaran lengkap, berarti semuanya. Jadi nanti mungkin bisa digugling lagi kalau misalkan lembaran kerja lengkap itu seperti apa. Tapi intinya kalau cuma diminta CV doang, ya CV aja. Yang lain nggak perlu. Yang kedua adalah pakaian. Pakaiannya harus sopan dan formal. Nggak perlu pakai sampai blazer juga atau just seperti saya. Tapi kalau mau silahkan, intinya sopan dan formal. Minimal ke meja. Kalau misalkan di startup, mungkin startup pakaiannya pakai kaos biasa boleh. Tapi jangan pada saat interview juga. Kalau misalkan mau pakai kaos biasa, karena itu mungkin startup lebih santai, ya pakailah pada saat nanti di timah kerja. Kalau pada saat masih interview, lebih baik pakai ke meja dulu minimal. Biar kesannya profesional, sopan, dan juga formal. Yang ketiga adalah etika dalam berbicara. Etika dalam berbicara yang tadi saya juga sudah jelaskan, yaitu cara kalian berbicara. Jadi nada kalian berbicara, apakah terlalu tinggi seperti orang bentak-bentak, seperti orang marah, jangan sampai terjadi, atau misalkan suaranya terlalu kecil, sampai susah didengar, atau bahkan nggak bisa didengar. Itu juga perlu diperhatikan. Karena itu etika. Yang keempat, maksudnya riset dan pelajari tentang perusahaan. Sebelum teman-teman interview, pastikan teman-teman sudah tahu, sudah paham perusahaan ini, perusahaan yang saya lamar ini, yang saya apply ini, bergerak di bidang apa. Terus apa yang dijual, produk atau jasa apa yang dijual. Kemudian juga, sebenarnya, budaya kerja di perusahaan ini seperti apa sih? Jadi pelajari hal-hal tentang perusahaan, nggak perlu sampai detail banget, nggak perlu sampai semuanya, tapi at least gambaran besarnya teman-teman tahu. Nanti saya bilang, bergerak di bidang apa, budaya kerja ini seperti apa, yang dijual apa, mungkin juga struktur organisasinya seperti apa. Jadi, supaya nanti pada saat interview, HRD itu sering banget nanya, kamu tahu nggak perusahaan ini bergerak di bidang apa? Atau misalkan, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Kalau sampai teman-teman nggak bisa jawab, waduh, itu udah lampu merah banget. Pada saat interview, itu udah benar-benar bahaya kalau teman-teman nggak tahu apa-apa tentang perusahaan yang di-apply. Yang kelima, pastinya adalah tentang deskripsi pekerjaan, dipelajari, di-reset, dicari tahu, jangan sampai nanti misalkan mau apply sebagai marketing. Ternyata, nggak ngerti apa-apa tentang marketing. Kerjanya ngapain nggak ngerti, tugasnya ngapain juga nggak ngerti, itu juga dalam pemerah, udah bahaya banget. Jadi, harus tahu pekerjanya ngapain. Sesuai dengan posisi yang di-apply, apa yang ditugaskan, apa yang dikerjakan nantinya, pada saat nanti diterima kerja. Dan yang keenam adalah latihan berbicara bersama orang lain. Kalau buat teman-teman, misalkan teman-teman adalah tipe-tipe orang yang gugup, atau suka panik gitu ya, suka nervous. Oke, saya lanjut ya. Oke. Oke, jadi ya, harus bisa latihan gitu. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi kalau misalkan latihan, ya kalau misalkan teman-teman, tipe-tipenya orang yang gugup, suka gugup, suka panik, pada saat interview, berarti latihan dulu, latihan berbicara dulu, sebuah interview, membiasakan diri untuk berbicara dengan percaya diri, karena kalau kita sendiri aja, bicaranya nggak pede, ya apalagi HRD, yang bukan siapa-siapa kita gitu ya, yang nggak kenal kita, gimana mau percaya kita, kalau kita aja nggak percaya sama kemampuan kita sendiri. Jadi, latihan, latihan depan chairman, atau misalkan minta tolong teman untuk jadi HRD-nya, dan kalian jadi kandidatnya. Kemudian, setiap kali selesai interview, selesai latihan interview, maksudnya, diminta feedback-nya, minta teman kalian feedback-nya apa, dan kalian perbaiki terus diri kalian, supaya nanti pada saat interview benerannya, bisa lancar, bisa percaya diri pada saat interview. Nah, ini adalah pertanyaan umum, yang paling sering ditanyakan oleh HRD pada saat interview, ada kurang lebih empat, mungkin juga lebih. Yang pertama pastinya perkenalkan gitu ya, perkenalkan diri kamu. Jadi, perkenalan diri dulu, apa saja sih yang disebut, kurang lebih yang disebut hampir sama kayak yang tertulis di CV, dengan nama lengkap, nama panggilan, kemudian dari universitas mana, dan dari posisi, dan mau apply sebagai apa gitu ya, apply sebagai apa, dan juga dari jurusan apa gitu. Dan di bagian perkenalan, nggak perlu pandang panjang, singkat aja, sampai di situ aja yang tadi saya sebutin, kalau udah, ya udah berarti lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi, cukup singkat aja, singkat pada jelas, down to the point. Yang berikutnya adalah, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, untuk kelebihan, teman-teman bisa kaitkan dengan posisi yang di-apply gitu. Misalkan, teman-teman mau apply sebagai graphic designer, mungkin kelebihan teman-teman bisa mendesain sebuah produk yang memang sesuai dengan kebutuhan customer gitu, kebutuhan customer, dan juga saya bisa menyelesaikan desain, satu desain produk, misalkan yang mungkin pada umumnya, satu desain produk itu diselesaikan dalam waktu satu jam, mungkin teman-teman bisa menyelesaikannya dalam waktu 30 menit, atau 40 menit gitu. Berarti itu lebih cepat gitu kan, lebih cepat, berarti itu bisa menjadi kelebihan teman-teman juga gitu, dengan hasil yang bagus, tapi juga kecepatannya cukup cepat gitu. Itu bisa dijadikan kelebihan, sesuai dengan posisi yang di-apply gitu. Kalau posisi beda, ya kelebihannya beda lagi gitu. Dan untuk kekurangan, kalau kekurangan adalah kebalikannya gitu ya, kalau kekurangan pastikan teman-teman jangan berkaitan dengan posisi yang di-apply gitu. Kalau misalkan kekurangannya teman-teman adalah kurang lancar berbicara bahasa Inggris gitu ya, pastikan, pastikan posisi pekerjaannya itu tidak diharuskan untuk bisa bahasa Inggris gitu. Kalau misalkan ada persyaratan kerja, wajib bisa berbahasa Inggris, tapi kekurangannya teman-teman adalah nggak bisa berbahasa Inggris kan aneh gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan mau jadi graphic designer, tapi nggak wajib bisa bahasa Inggris, ya berarti kekurangannya bahasa Inggris masih oke. Masih bisa gitu ya, masih masuk. Tapi kalau misalkan, kan aneh kalau misalkan mau apply sebagai graphic designer, tapi kekurangannya nggak bisa ngedesain gitu. Kan aneh gitu ya. Saya mau jadi graphic designer, Pak, tapi saya nggak bisa desain di mana. Ya nggak payah apply di graphic designer gitu kan, aneh. Dan untuk kekurangan, ada perbedaan sedikit gitu ya. Kalau untuk kekurangan, teman-teman harus jelaskan juga, jelaskan juga solusi apa yang dilakukan gitu. Misalkan kurang bisa, kurang lancar gitu ya, kurang lancar berbicara bahasa Inggris, solusinya adalah saya mengikuti kursus online bahasa Inggris gitu, supaya saya bisa melatih bahasa Inggris saya dan juga bisa lebih lancar lagi gitu. Walaupun sekarang belum lancar, tapi saya berusaha untuk bisa ngomong lebih lancar lagi bahasa Inggrisnya. Ya gitu. Nah, yang ketiga adalah, apa yang bisa kamu berikan ke perusahaan ini, kalau khusus untuk ini bisa dijelaskan sedikit lebih spesifik gitu ya, tapi nggak perlu terlalu panjang. Misalkan apply di posisi marketing gitu. Nah, untuk di marketing, saya bisa menganalisa atau meriset apa yang menjadi kebutuhan talent customer perusahaan ini. Dan saya bisa melakukan marketing, digital marketing, Facebook Ads gitu ya, dari yang bisa meningkatkan penjualan mungkin dari 0% sampai 80% misalkan, dari Facebook Ads misalkan. Kayak gitu kan lebih jelas gitu ya. Jadi bisa riset kebutuhan customer, bisa melakukan Facebook Ads, dan juga bisa meningkatkan sales atau penjualan gitu. Dari 0% atau mungkin dari 10% mencapai 70% atau 80% misalkan. Kayak gitu kan jadi lebih jelas gitu. Dan yang terakhir adalah, kamu mau digaji berapa? Kalau untuk gaji, saya sarankan teman-teman sebelum ditanya, mau digaji berapa, teman-teman riset dulu. Riset dulu, cari tahu dulu, gaji minimal di posisi yang di-apply, dan juga di domisili tempat teman-teman nanti bekerja. Misalkan, graphic designer di Jakarta. Nah, graphic designer di Jakarta itu rata-rata kisaran gajinya berapa sih? Misalkan 5 sampai 6 juta gitu ya. Kalau 5 sampai 6 juta berarti, minimal 5 juta, maksimal 6 juta gitu ya. Kalau misalkan mau lebih dari maksimalnya, misalkan maksimal graphic designer di Jakarta itu 6 juta, saya mau 7 juta atau 8 juta, boleh nggak? Boleh aja. Tapi, satu hal yang teman-teman perlu ingat, kalau teman-teman mau gaji lebih, teman-teman juga harus bisa memberikan lebih, memberikan kontribusi lebih. Apa kontribusi yang teman-teman bisa berikan secara lebih, kalau misalkan mau digaji lebih? Kalau mau digaji lebih nggak bisa memberikan lebih ya, ya buat apa digaji lebih gitu kan? Jadi, kalau mau lebih ya harus memberikan lebih juga, biar timbal baliknya seimbang gitu. Kalau mau digaji 6 juta, ya berikanlah kontribusi 6 juta gitu. Tapi, jangan sampai maksimalnya 5 juta, teman-teman naikin sampai 30 juta, ya itu keterlaluan gitu ya. Jadi, jangan kejauhan juga. Kalau maksimalnya 6 juta, mau naikin 7 sampai 8 juta, masih oke. Kalau mau naikin sampai 30 juta, ya keterlaluan. Jadi, dipertimbangkan lagi gitu, berdasarkan hasil riset juga. Nah, ini untuk pertanyaan fresh graduate, kurang lebih ada 3 yang paling sering ditanyakan. Yang pertama, apa aktivitas kamu sehari-hari? Kalau misalkan teman-teman baru lulus, mungkin masih susah untuk tarik kerja gitu, masih apply sana sini, terus sambil nyari kerja juga nggak tahu nih, mau ngapain, mau isi waktu luangnya dengan apa. Nah, teman-teman bisa isi waktu luang teman-teman dengan kegiatan atau aktivitas yang bikin teman-teman produktif gitu. Jadi, teman-teman bisa mungkin ikut webinar kayak gini, atau misalkan ikut workshop, ikut kelas online, atau kursus online. Tujuannya untuk upgrade skill teman-teman gitu. Jadi, jangan kalau misalkan masih cari kerja, jangan ada satu hari pun ngangguh gitu. Ibaratnya, jadi, coba untuk belajar, belajar tentang hal baru, upgrade skill, misalkan skill-skill yang baru, atau misalkan skill yang teman-teman udah kuasai, tapi coba di-upgrade lagi, dikembangin lagi. Supaya nanti, pada saat diterima kerja, siap untuk bekerja. Jadi, skill-nya nggak dari basic banget. Tetap harus ada aktivitas yang bikin produktif. Yang pertama, yang kedua adalah, kenapa kamu memilih jurusan ini? Ya, pastinya kita semua tahu lah ya, kenapa memilih jurusan yang kita pilih sekarang. Kecuali kalau misalkan, mungkin jadi paksaan dari orang tua, ya repot gitu kan. Jadi, bingung nanti, kenapa memilih jurusan psikologi? Ya, karena saya nggak tahu Pak, mau memilih jurusan apa lagi. Itu bahaya gitu. Atau misalkan, ya dipaksa sama orang tua gitu kan. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Kalau misalkan tanya, kenapa memilih jurusan ini? Ya, kalau saya, kenapa memilih jurusan psikologi? Karena saya tertarik untuk mempelajari perilaku-perilaku manusia, khususnya dalam dunia kerja. Seperti itu. Jadi, jelas apa yang disukai dari jurusan tersebut, dan juga apa yang bisa dipelajari berlanjut lagi dari jurusan yang teman-teman pilih. Kayak gitu. Terus yang ketiga, kenapa melamar di posisi yang beda dengan jurusan kuliah? Ini buat teman-teman yang mungkin ada rencana buat apply di posisi yang beda dengan jurusan kuliah gitu ya. Misalkan tadinya psikologi, terus jadi graphic designer gitu. Atau misalkan dari desain jadi mungkin marketing kayak gitu. Jadi kan jauh kan. Desain marketing, psikologi desain kan jauh banget gitu. Apa nih, kenapa memilih posisi yang berbeda dari jurusan kuliah? Ya, mungkin teman-teman bisa menjelaskan kalau ternyata selama saya belajar, selama belajar psikologi, saya lebih tertarik untuk belajar marketing misalkan daripada psikologi. Dan saya merasa, saya lebih mampu untuk melakukan teknik-teknik marketing gitu. Teknik-teknik marketing, dan juga saya pernah punya pengalaman magang mungkin di bidang marketing sebelumnya. Jadi saya lebih paham dan juga merasa lebih mampu untuk bekerja di posisi marketing gitu. Itu sih. Mungkin juga bisa dijelaskan apa yang membuat teman-teman itu tertarik dengan posisi yang di-apply gitu. Misalkan marketing, apa sih yang menarik dari marketing? Itu juga bisa dijelaskan secara singkatan dia. Nah, ini kurang lebih ada empat kesalahan yang paling sering terjadi saat interview. Yang pertama adalah tidak memiliki etika atau sepan santun. Misalkan datang interview terlambat, atau misalkan pakaiannya masih berantakan gitu kan. Mungkin rambut masih acak-acakan, belum disisir, segala macam. Terus kalau misalkan interview-nya online gitu ya, mentang-mentang interview online, yaudah lah pakai baju rumah aja, pakai baju tidur aja. Ya, nggak kayak gitu. Walaupun interview-nya online, tetap kita harus profesional, tetap kita harus sopan, kita harus etis di depan kamera, walaupun cuma di depan kamera gitu ya. Jangan mentang-mentang interview-nya online, terus seenaknya aja gitu. Bangun tidur langsung duduk depan laptop, itu kan kurang etis gitu. Bahkan nggak etis sama sekali. Jadi, tetap harus pakai baju yang rapi, pakai kemeja, sisi rambut, segala macam, tutupi muka gitu ya. Jangan sampai baru bangun langsung depan laptop, seperti itu. Jadi, harus ada etikan ya. Dan yang kedua adalah penampilan, termasuk dengan etika juga, penampilan itu cara berfait yang tidak profesional, jadi tetap harus perhatikan pakaian yang dipakai gitu. Sekali lagi, ini bukan tentang ganteng atau cantik gitu ya, bukan tentang good looking atau bad looking, bukan, tapi apa yang kita pakai gitu, penampilan apa, atau pakaian apa yang kita pakai pada saat interview. Kalau misalkan etis, ya etis. Kalau nggak etis, berarti ya coba next time diperhatikan lagi penampilannya, diperhatikan lagi pakaiannya sudah profesional, sudah etis atau belum. Yang ketiga adalah tidak memahami perusahaan dan diskresi pekerjaan yang di posisi yang dilamar. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu perusahaannya bergerak di bidang apa, perusahaannya budaya kerjanya seperti apa, apa yang dijual di perusahaan tersebut. Kalau teman-teman nggak ngerti, ya berarti akan dinilai kesannya teman-teman tuh nggak peduli sama perusahaannya. Atau misalkan nggak ngerti tentang pekerjaan yang di posisi yang dilamar gitu. Marketing tapi nggak tahu kerjanya ngapain. Yaudah marketing aja tapi nggak tahu ngapain gitu kan. Itu juga bahaya. Mau kerja tapi kok nggak ngerti kerjanya ngapain. Itu kan bahaya. Jadi harus tahu, harus pelajari, harus pahami perusahaannya seperti apa dan juga tugas dan tanggung jawab di posisi yang di-apply itu seperti apa. Dan yang terakhir, tidak mengajukan pertanyaan di akhir sesi interview. Nah sering banget di akhir sesi interview itu HRJ atau user menutup sesi interview dengan pertanyaan apakah ada pertanyaan dari kamu gitu ya. Sebagai kandidat, kita juga diberikan kesempatan untuk bertanya ke HRJ-nya atau ke usernya pada saat interview. Coba ajukan pertanyaan gitu ya. Jangan diem aja. Karena kalau diem aja nanti akan dinilai kesannya nggak peduli juga gitu. Kok nggak ada rasa yang ingin tahu gitu tentang perusahaannya atau tentang pekerjaannya seperti apa gitu. Cuma habis interview terus pulang gitu kan. Rasanya kayak nggak ada ketertarikan sama sekali gitu. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi kalau dikasih kesempatan buat bertanya, ya bertanyalah. Nah pas ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ini kurang lebih ada tiga pertanyaan yang bisa ditanyakan setelah ditutup ya sesi interview-nya atau sebelum ditutup sesi interview, dikasih kesempatan untuk bertanya. Ini pertanyaannya. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu work culture atau budaya kerja yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Bisa ditanya, gimana sih Pak atau Bu budaya kerja di perusahaan ini seperti apa. Misalkan pakaiannya harus seperti apa. Kalau misalkan nanti kerjanya offline, datang ke kantor gitu, itu harus pakai pakaian seperti apa. Apakah pakai kawas doang, kawas biasa cukup kayak anak startup gitu ya. Atau misalkan harus pakai kemeja atau bahkan harus pakai jas kayak gitu. Terus juga jam kerjanya seperti apa. Apakah jam kerjanya 8 jam sehari dari mungkin jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau misalkan fleksibel. Jam berapa aja boleh, yang penting sehari 8 jam misalkan kayak gitu. Itu kan juga termasuk budaya kerjanya gitu. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa tanya tentang kriteria karyawan yang dinilai sukses gitu ya. Jadi kriteria karyawan yang sudah sukses itu seperti apa sih Pak atau Bu gitu ya. Atau misalkan harapan ibu atau harapan Bapak sebagai HRD kepada kandidatnya atau kepada calon karyawannya itu seperti apa gitu. Harapannya apa supaya bisa nanti memenuhi KPI atau key performance index gitu ya. Key performance index itu adalah ya kriteria-kriteria pekerjanya harus dicapai. Harapannya apa si HRD itu. Yang kedua, dan yang ketiga adalah ini yang paling penting juga tapi disarankan untuk ditanyanya terakhir aja gitu. Apa proses recruitment selanjutnya gitu. Dan kapan kira-kira akan dikabarkan hasil interviewnya. Jadi mungkin habis interview HRD mungkin ada interview user, mungkin ada interview manager atau director gitu kan. Kita nggak tahu. Jadi coba ditanyain aja. Tanyain proses recruitment selanjutnya atau tahap selanjutnya apa? Ada tahap selanjutnya nggak? Tahap kedua atau tahap ketiga? Itu mungkin ngapain interview sama siapa? Atau mungkin ada test, sikotest segala macam atau apa gitu. Kita tanya. Dan kapan kira-kira dikabarin hasil interviewnya? Kira-kira aja kita nggak perlu tanya kapan pastinya karena mungkin HRD juga nggak tahu kapan pastinya bisa dikabarin tapi kita tanya kapan kira-kira dikabarkan hasil interviewnya. Ini kurang lebih ada tiga pertanyaannya. Boleh ditanyain semua, boleh ditanyain salah satu atau salah dua aja gitu. Tergantung waktunya juga. Waktu interviewnya, kalau masih banyak ya tanyain semuanya, kalau nggak tanyain salah satu aja atau dua aja. Oke, itu aja teman-teman. Materi dari saya, penyampaian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Ini tentang interview. Akhir kata dari saya, ya interview itu bukan ilmu yang pasti seperti matematika gitu ya. Mungkin kayak satu tambah satu sama dengan dua. Sampai kapanpun kan gitu ya. Kalau interview ya, orangnya beda, orangnya beda, jawabannya sama persis juga. Mungkin aja satu diterima, satu ditolak gitu ya. Itu udah wajar terjadi. Itu udah bukan hal yang baru lagi. Karena yang dinilai itu banyak. Bukan cuma isi jawabannya, tapi cara menjawabnya, bahasa tubuhnya, terus mungkin ekspresinya juga. Jadi interview itu bukan ilmu yang pasti. Tetap teman-teman harus latihan, harus terus belajar gitu ya. Supaya nanti ya mudah-mudahan bisa lolos dari interview. Kayak itu. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Junar atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan informatif. Jujur, saya baru tahu bahwa memang memang sepenting itu ya, apabila di akhir itu ketika sudah di akhir interview, kita bertanya kepada yang memawancarai kita. Saya baru tahu kalau ternyata hal semacam itu ternyata bisa menjadi hal yang sangat penting begitu, Kak. Terima kasih banyak. Selanjutnya, kita tidak akan langsung ke sesi pertanyaan, teman-teman semuanya. Selanjutnya, kita akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan semua yang tergabung dalam room Zoom ini untuk mengikuti sesi praktik interview langsung bersama Kak Junar. Dimohon untuk peserta yang bersedia, kami buka satu slot untuk mengikuti sesi praktik interview dengan menggunakan fitur raise hand dan kemudian akan saya persilahkan untuk langsung menyalakan mikrofonnya. Bagaimana? Mungkin ada yang berminat? Bagaimana? Kak Vivin Nova Rina, silahkan. Oke. Oke, selamat siang, Kak Vivin. Oke, coba silahkan perkenalkan diri dulu. Silahkan, Kak Vivin, perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, perkenalkan. Nama saya Vivin Nova Rina. Asal saya dari Surabaya, Pak. Sebelumnya saya mau dibimbing dulu, Pak. Dulu saya kan pernah interview. Nah, waktu saya interview itu, sebelumnya itu diarahin dulu sama RD-nya. Perkenalan diri itu disebutin apa saja. Jadi kayak tanggal lahir dulu atau apa gitu, Pak. Gimana, Kak Juni? Oh, iya. Tadi kan saya sudah sempat jelasin juga ya di pemaparan materi ya. Jadi mungkin yang dijelaskan itu nama lengkap, nama panggilan, dari jelaskan apa, dari kampus mana. Ya, kayak gitu sih. Boleh saya ulang lagi, Pak? Iya, silahkan. Selamat siang, perkenalkan. Nama saya Vivino Farina. Asal saya dari Surabaya. Saya berasal dari Universitas PGRI Adibwana, Surabaya. Keseharian saya, saya sebagai mahasiswa di jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Adibwana, Surabaya. Keseharian saya, selain saya kuliah, saya juga bekerja pada suatu perusahaan retail di Surabaya. Mungkin cukup itu perkenalan dari saya, barangkali ada hal yang mau Bapak tanyakan, bisa saya... Oke, terima kasih, Bu Wawin, Bu Vivin. Untuk posisi yang dia apply ini, posisi apa ya? Untuk posisi yang saya apply ini sebagai marketing, Pak. Oke. Karena sebelumnya saya sudah pernah ada pengalaman sebagai sales promotion, sehingga saya tertarik melamar untuk bagian marketing di perusahaan yang Bapak pimpin. Oke. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Vivin ini tertarik untuk apply di posisi marketing ini? Saya tertarik untuk apply di perusahaan ini karena yang pertama, passion saya itu ada di marketing. Yang kedua, saya melihat pertumbuhan perusahaan ini, Pak. Karena perusahaan ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga sedikit banyak ketika saya terjun ke perusahaan ini, saya hanya tinggal mengembangkan kemampuan saya dan mencoba hal baru yang ada di perusahaan ini. Baik, oke. Coba tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan, Bu Vivin. Yang pertama, kelebihan saya, saya mudah berbaur dengan rekan. Jadi, saya tidak malu untuk mengajak orang berkenalan terlebih dahulu. Biasanya kan kalau orang lain dengan orang baru, kadang dia gugup, mau berkenalan, saya nggak seperti itu. Saya itu gampang. Saya gampang sayai pada orang lain. Kalau untuk kekurangan saya, saya masih susah kontrol emosi pada saat pekerja. Jadi, kadang saya itu masih mencampur, adukkan urusan pribadi saya ke dalam pekerjaan. Sampai saat ini saya belum bisa menemukan solusi untuk kekurangan saya itu, Pak. Baik, oke. Sekian dan terima kasih untuk sesuatu yang terbini. Saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, Kak Junar. Terima kasih banyak. Kak Vivin, terima kasih banyak. Mungkin Kak Junar bisa memberikan sedikit evaluasi atau sedikit gambaran dari apa yang telah dilakukan oleh Kak Vivin dalam interviewnya bersama Kak Junar barusan. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus dievaluasi? Atau bagaimana, Kak? Begitu. Oke, Kak Vivin. Oke, thank you. Pertama-tama saya ucapin. Terima kasih sudah mau bersedia ikut simulasi interview ini, sesi praktik ini. Oke, saya kasih review sedikit ya. Yang pertama adalah untuk Kak Vivin, tadi pada saat saya minta perkenalan, itu kan masih ditanyakan apa saja yang harus disebutkan. Nah, itu pada saat interview beneran, jangan sampai seperti itu. Karena sebenarnya tadi pada saat pemaparan materi pun saya sudah sempat menjelaskan ya pada saat bagian perkenalan itu apa saja yang disebutkan. Kalau misalkan Kak Vivin atau teman-teman yang lain mungkin perhatikan, ada pertanyaan yang paling umum yang sering ditanyakan HRD itu kan adalah perkenalan. Saya sudah jelaskan juga apa saja yang perlu disebutkan pada saat sesi perkenalan. Tapi kalau nanti pada saat interview benerannya, itu kan nggak ada kayak pemaparan materi kayak saya. Kayak apa saja yang harus disebutkan. Itu nggak ada. Interview ya langsung interview. Kalau nggak ngerti apa aja yang disebutin, ya mungkin itu bisa jadi lampu kuning buat Kak Vivin nanti. Jadi bisa diperhatiin lagi. Mungkin bisa dipelajari lagi kalau perkenalan itu apa saja sih yang dijelaskan. Tapi sebenarnya untuk perkenalan tadi juga cukup singkat. Jadi nggak bertele-tele, bagusnya di situ. Jadi saya suka singkat pada filas. Jadi nggak terlalu panjang lebar itu. Cuma ya masih ditanya aja tadi pertama itu. Yang pertama. Yang kedua adalah soal body language atau bahasa tubuh. Tadi kontak matanya saya lihat beberapa kali ada ngelihat ke atas. Mungkin lagi mikir itu nggak masalah. Itu sebenarnya wajar lah ya. Tapi jangan sampai kelamaan juga. Karena sebenarnya kita perlu kontak mata. Kita perlu eye contact dengan interviewer kita. Dengan orang yang interview kita. Kalau misalkan sesekali kita lagi mikir, lagi ngelihat ke atas, nggak masalah. Tapi jangan kelamaan. Karena kalau kelamaan nggak kontak mata, nggak eye contact, itu takutnya dinilai kurang etis atau kurang sopan. Lagi ngomong sama siapa kok eye contact-nya kemana-mana gitu kan. Itu bahaya. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah ngomongnya masih agak gugup saya lihat. Karena beberapa kali masih ada filler words-nya. Itu mungkin bisa dikurangi. Cara nguranginnya ya latihan gitu ya. Latihan ngomong di depan temannya. Atau misalkan di depan orang lain gitu. Intinya latihan aja misalkan ngomong di depan cermin. Atau minta tolong teman jadi HRJ-nya. Terus jadi kandidat. Kak Vivian jadi kandidatnya. Buat simulasi lagi, simulasi interview, latihan lagi. Sampai nanti percaya diri kalau ngomong. Kalau ngomong depan HRJ yang percaya diri. Tegas. Dan juga nanti pada saat interview. Ya mudah-mudahan bisa lolos. Kayak gitu. Jadi dikurang-kurangin itunya. Gugupnya atau nervosnya. Seperti itu. Itu aja review dari saya. Semoga bisa membantu Kak Vivian. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Jun rata reviewnya. Kami buka satu kesempatan lagi untuk satu orang lagi untuk melakukan praktik interview bersama Kak Junar secara langsung. Saya persilahkan bagi yang berminat silahkan untuk rise hand. Dan kemudian akan saya persilahkan. Oke Kak Gifan silahkan untuk on cam. Oke. Terima kasih Kak Gifan. Saya mulai ya. Selamat siang ke Pak Gifan. Silahkan perkenalkan diri. Ya selamat. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Pak. Selamat siang. Pak Junar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gifan Harva. Saya sekarang... Aduh kok gugup ya. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mrawidjaya di semester lima. Dan... Apa lagi ya? Aduh kok gugup mas. Maaf mas. Sebelumnya saya di sini bertujuan untuk mendaftarkan diri untuk bekerja di perusahaan Bapak Kian. Oke baik. Pak Gifan mau apply-nya di posisi apa? Untuk... Saya berencana untuk meng-apply posisi di bidang human resource. Karena... Saya memiliki ketertarikan dan beberapa pengalaman di dunia... Apa namanya di dunia human resource. Maka dari itu saya ingin mencoba mengajukan diri untuk menjadi bagian di dalam perusahaan sebagai human resource. Oke. Apa yang membuat Pak Gifan ini tertarik untuk apply di posisi human resource? Barangkali hal yang menjadi... Hal yang membuat saya ingin untuk menjadi bagian dari human resource. Karena yang pertama saya mempunyai ketertarikan di bidang ini. Kemudian yang kedua saya ingin mencoba untuk lebih bisa belajar lebih. Untuk bisa memberikan kontribusi juga terhadap perusahaan di bidang ini. Barangkali ada dengan segala kemampuan yang saya akan berikan ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Pak Gifan buat kesediaannya untuk interview. Terima kasih untuk sesi interview ini. Saya cukupkan. Terima kasih Pak. Baik. Kak Junat mungkin bisa langsung dievaluasi. Ya. Jadi... Oke. Kak Gifan ya. Jadi tadi saya lihat masalah paling besarnya sebenarnya gugup ya. Gugup. Terus ngomongnya masih patah-patah. Itu yang paling masalah paling utama sih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan tadi Kak Gifan nggak terlalu gugup. Mungkin saya bisa dapat informasi lebih banyak. Cuma karena mungkin gugupnya terlalu besar gitu ya. Jadi mungkin Kak Gifan boleh latihan lagi. Latihan bicara dulu aja. Nggak usah sampai ngomongin kayak. Oh iya latihan interview ya. Kita simulasi interview. Nggak perlu sampai interview dulu mungkin. Kayak mungkin ngomong biasa aja. Mungkin menyampaikan satu materi kayak latihan presentasi gitu ya. Misalkan latihan presentasi gitu. Misalkan Kak Gifan mungkin ada tugas apa yang harus dipresentasikan. Atau misalkan kayak latihan ngomong bicara biasa aja sama teman-teman yang lain gitu ya. Coba latihan untuk bicaranya supaya nggak gugup lagi. Nggak patah-patah lagi. Supaya kalau ngomong juga bisa lebih tegas. Lebih percaya diri. Karena yang tadi saya juga udah jelasin sebelumnya. Kalau kita sendiri aja nggak percaya sama kemampuan kita. Apalagi HRD gitu. HRD itu nggak kenal kita loh. HRD itu orang asing gitu. Jadi mereka itu nggak kenal siapa kita. Bagaimana caranya orang asing bisa percaya sama kemampuan kita. Kalau kita sendiri nggak percaya sama kemampuan kita sendiri. Ya jadinya nggak masuk akal kan. Jadi semua berawal dari diri kita sendiri. Kita harus percaya kalau kita berhak atau layak untuk diserima di perusahaan ini. Kita harus percaya kalau misalkan kita bisa. Kita mampu untuk bekerja di perusahaan ini. Dari situ dari kita percaya diri. Baru HRD bisa percaya untuk menerima kita gitu. Tapi bukan berarti. Bukan berarti sombong ya atau arogan bukan. Tapi kita ya semacam kayak menunjukkan lah bahwa kita tuh bisa gitu. Kita bisa tapi kita juga masih mau belajar lebih lagi. Masih mau menerima feedback lebih lagi gitu. Jadi masalahnya keagipan kalau saya lihat pribadi itu lebih ke bicara aja gitu. Kepercaya dirinya mungkin masih belum terbangun. Dibangun dulu pelan-pelan gitu. Dibentuk dulu kepercaya dirinya latihan bicara sama teman-teman terdekat aja dulu. Kalau misalkan udah mulai lancar baru sama mungkin orang yang kurang dikenal kayak gitu. Itu sih paling untuk review dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak. Baik, permisi Kak Jener. Apakah masih menyediakan satu kesempatan lagi Kak untuk praktiknya? Boleh ya Kak? Boleh. Oke, Mas Muhammad Ismail Febrian, silahkan. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada moderator atau pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk mengikuti simulasi interview ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismail untuk kesempatan, untuk kesedihan ya. Oke, saya mulai ya. Selamat siang Bapak Ismail. Terima kasih sudah mengikuti, sudah hadir ke interview ini. Coba silahkan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan. Nama saya Muhammad Ismail Febrian. Saya biasa dipanggil ataupun orang sering menggil saya Ismail dengan sebutan Ismail. Saya lahir di Garut, tanggal 8 Februari 2003. Saya tinggal di suatu daerah di Yaw Barat, yaitu di wilayah Garut. Orang sering mengenal wilayah saya dengan sebutan kota Dodo atau kota Domba. Oke. Terima kasih. Oke. Kak, Bapak Ismail ini mau apply di posisi apa? Oh maaf, sebelumnya Kak Junar. Boleh saya apply buat interview ini buat beasiswa gitu, simulasi untuk interview beasiswa? Lebih ke interview kerja sih sebenarnya. Oh kerja boleh. Misalkan di perindustrian. Perindustrian, oke. Kalau kuliahnya berarti masih ada hubungannya dengan perindustrian? Ya, saya di jurusan teknik industri. Oke. Apa yang membuat Bapak Ismail ini tertarik untuk apply di posisi industri ini? Hal yang menjadi saya tertarik terhadap dunia perindustrian ini, khususnya dalam dunia teknik industri ataupun teknologi industri, karena saya membaca untuk tahun-tahun ke depannya, di perindustrian semakin, tahun semakin maju adalah menggunakan sistem teknologi dan diterapkan di perindustrian, sehingga semua hasil ataupun dari hasil pemproduksi ini akan berbasiskan teknologi. sehingga saya ingin meningkatkan perindustrian ataupun keunggulan di suatu wilayah dengan penggunaan teknologinya. Terima kasih. Baik, oke. Nah kalau menurut Pak Ismail sendiri, kira-kira lingkungan seperti apa yang Pak Ismail suka untuk bekerja? Lingkungan seperti apa yang mungkin menurut Pak Ismail ini bisa mendukung Pak Ismail untuk bekerja? Khususnya untuk mengenai lingkungan yang saya inginkan dalam bekerja, saya ingin mengembangkan wilayah saya yaitu di daerah Garut, khususnya di wilayah Soekaregang, karena di sana terdapat suatu pabrik ataupun UMKM dengan memproduksi yaitu kulit, hasil bahan kulit itu seperti jaket, tas, dan lain-lain. Nah di sini saya ingin meningkatkan kemampuan ataupun kecakapan mereka dalam menguasai perindustrian ini dengan mengenalkan teknologi agar lebih unggul dalam hasil pemproduksian dan dapat bersaing dengan orang lain. Oke, tapi maksud saya, maksudnya lingkungan itu lebih ke orang-orangnya sih, orang-orang seperti apa yang Pak Ismail ini suka untuk bekerja, suka bekerja dengan orang-orang yang seperti apa? Oh ya, sebenarnya saya fleksibel dengan orang siapa saja boleh bekerja, namun yang saya inginkan adalah saya ingin bekerja sama dengan orang yang memiliki kedisiplinan dan kemisteri yang sama dengan saya. Baik, oke. Terima kasih Pak Ismail untuk persediaannya untuk interview ini. Terima kasih dan sesi interview saya cukupkan. Ya, terima kasih. Baik Kak Junior, saya persilahkan untuk langsung melakukan evaluasi. Oke, Kak Ismail untuk evaluasi saya ya. Jadi yang pertama adalah, ya pastinya dari cara bicara masih agak gugur gitu ya. Untuk beberapa pertanyaan, misalkan yang tadi kenapa tertarik di industri, terus juga kena lingkungan seperti apa yang disukai, itu pasti ada patah-patah gitu, cara jawabnya gitu kan. Itu mungkin bisa lebih latihan lagi, nggak masalah. Kalau misalkan baru-baru atau masih awal-awal, bahkan kadang orang yang udah terbiasa interview juga masih ada patah-patahnya, itu nggak masalah. Jadi dilatih aja dan juga dibiasakan gitu. Coba untuk latihan di depan cermin atau misalkan latihan sama teman-teman yang lain gitu. Terus minta feedbacknya gitu. Sampai merasa percaya diri, merasa bisa lebih tegas lagi, supaya nanti pada saat interview, nggak cuma kita yang yakin sama kemampuan kita, tapi HRD juga yakin sama kemampuan kita gitu. Dan untuk yang tadi mungkin ada sedikit miskom, sedikit salah paham yang tentang pertanyaan lingkungan gitu ya. Jadi yang tadi kayak, kalau misalkan tadi saya tanyakan lingkungan, jadi maksudnya lingkungan itu lebih ke orang-orangnya gitu kan. Nah kalau misalkan ngomongin tentang lingkungan, ya bisa aja misalkan dijawabnya kayak, ya lingkungan yang mendukung, misalkan yang mendukung seperti apa, mendukung yang bisa mendukung Kak Ismail ini untuk belajar lebih lagi tentang pengetahuan-pengetahuan yang mungkin belum dikuasai atau yang sudah dikuasai tapi mau dikembangkan lebih baik lagi. Jadi lebih ke arah tipe lingkungannya itu seperti apa sih secara general gitu. Jadi kayak apakah lingkungannya itu, lingkungan yang toksik itu nggak apa-apa, atau misalkan lingkungan yang mendukung tapi mendukungnya seperti apa. Jadi mungkin bisa lebih dispesifikin lagi, karena kalau misalkan tadi Kak Ismail jawabnya tipe orang seperti apa aja gitu ya, takutnya nanti dimasukin ke orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip agak menuntut atau agak menuntut secara beban pekerjanya mungkin banyak, atau misalkan bekerja di bawah tekanan gitu kan, itu kan belum tentu sesuai dengan Kak Ismail juga gitu. Karena lingkungan kerja itu banyak macamnya gitu. Ada yang di bawah tekanan, ada yang mungkin beban kerjanya banyak sampai ngelembur, segala macam. Itu kan sebenarnya lingkungan juga. Jadi mungkin bisa lebih spesifik lagi lingkungan seperti apa, dan kalau misalkan jawabnya semua orang kayaknya terlalu, bisa dibilang ya kurang realistis lah kalau menurut saya. Itu aja paling dari saya evaluasinya. Terima kasih buat Kak Ismail. Terima kasih Kak Junar yang telah berkenan mengevalasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Ismail, terima kasih Kak Junar atas praktiknya. Mohon maaf kepada peserta sekalian yang masih ingin untuk mencoba sesi praktik, karena sesi praktik untuk sementara kami cukupkan. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin untuk memberikan tanya jawab, kami persilahkan untuk melakukan raise hand. Atau bagi yang berhalangan untuk menyalakan mikrofon, saya persilahkan untuk menulis di kolom chat dengan format nama instansi, nama, dan pertanyaan. Kak Fauzia, ingin bertanya? Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat siang Kak Junar. Ingin bertanya, Kak, kalau misalkan fresh graduate kan tadi kriterianya nomor 4, yang punya pengalaman magang ya, Kak. Nah, untuk saya sendiri sekarang sedang mencoba pengalaman magang di berbagai posisi atau roleplay ya, Kak. Nah, dari roleplay itu apakah bisa menjadi gumerang di CV fresh graduate, Kak? Terima kasih, Kak. Sorry, tadi play apa? Kurang jelas? Wholeplay, Kak. Jadi kayak nyobanya berbagai posisi yang berbeda-beda. Oh, oke. Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi kalau misalkan, ya sebenarnya nggak cuma magang ya, apapun gitu ya, entah itu magang ataupun kerja, sebenarnya kalau misalkan teman-teman apply-nya mungkin di berbagai posisi yang berbeda gitu, posisinya banyak, terus beda-beda gitu. Itu apakah akan jadi bumerang? Ya, mungkin saya bisa bilang bukan bumerang juga sih, tapi mungkin lebih kepada, ya jadi pertanyaan aja gitu. Jadi pertanyaan aja pada saat interview, kenapa ini kok kamu, apa, posisinya beda-beda gitu kan, pindah-pindah, terus juga posisinya beda-beda gitu kan, nggak konsisten gitu. Nanti akan berpengaruh kepada pertanyaan, sebenarnya tujuan karir kamu apa sih? Mau jadi apa sebenarnya? Mau kerjanya sebagai apa? Karena ya kita kan, ya kita cuma satu orang gitu ya kan. Misalkan saya, Junar, Junar ya cuma satu orang gitu kan. Nggak mungkin saya bekerja di dua tempat sekaligus dalam satu waktu gitu kan. Ya kalau misalkan ada pekerjaan, satu pekerjaan full-time, satu pekerjaan part-time, ya mungkin bisa sekaligus gitu kan. Tapi kalau dua-duanya full-time kan susah gitu ya. Jadi maksudnya kita harus konsisten juga. Kalau misalkan kita mau apply di posisi, pasti milih salah satu posisi gitu kan. Masa kita mau double job gitu ya. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang kerjanya di startup, mungkin ya sering gitu ya. Sering untuk double job, sering untuk ngerjain pekerjaan di luar posisinya gitu. Tapi maksudnya adalah, sebenarnya tujuan karir kita tuh mau jadi apa? Mau kerja sebagai apa? Mau berkarir sebagai apa? Kalau misalkan kita pindah-pindah posisinya, berarti kan ya yang menjadi persepsinya si HRD adalah, oh ini anak berarti masih belum tahu nih, mau berkarir sebagai apa ke depannya. Masa depan karirnya seperti apa nanti? Kalau misalkan dia aja masih belum bisa menentukan, mau kerja di posisi apa, berarti ya kacau gitu kan. Nanti si perusahaan juga nggak bisa ngarahin kita. Perusahaan nggak bisa ngarahin karyawannya. Sebenarnya karir yang cocok buat kamu tuh apa sih? Karena kamu sendiri aja nggak ngerti gitu ya, nggak paham atau masih bingung, mau kerja sebagai apa, apalagi perusahaannya. Karena kalau perusahaannya bagus, perusahaannya baik, pasti bisa menonton karyawannya untuk bisa lebih terbuka lah sama tujuan karirnya gitu. Tujuan karirnya mau ke arah mana? Kalau ke arahnya belum jelas, ya pasti jadi pertanyaan apa gitu. Jadi ya akan jadi pertanyaan pasti pada saat setiap kali interview, ditanya lagi, ditanya lagi, kok ini beda, kok ini beda, kenapa, mau ngapain tujuan karirnya. Jadi harus siap sih sama pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu aja sih. Thank you. Semoga menjawab. Oh ya, baik, Kak. Menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih, Kak Fauzia, dan Kak Jun atas jawabannya. Selanjutnya, Kak Nianur Adia, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Pak Nianur Adia, saya persilahkan. Ya, maaf. Kak Nianur Adia, saya persilahkan. Ya, maaf, Kak. Kalau semua ini lewat chat bisa, soalnya agak error sepertinya. Oke, silahkan. Atau mau... Atau kalau langsung juga nggak apa-apa, mumpul masih bisa mikirnya, iya. Oh ya, gini. Saya mau pertanyaan kepada Kak Junar. Untuk sesi pertanyaan interview, kan kebanyakan perusahaan itu menanyakan soal apa rencana Anda 5 tahun ke depan, itu sebaiknya dijawab apa. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, thank you, Kak Nia, buat pertanyaannya. Nah, kalau misalnya ditanya, 5 tahun ke depan mau ngapain gitu ya? Atau mungkin bahkan Anda nanya sampai 10 tahun ke depan mau ngapain gitu ya? Sebenarnya siap orang punya rencana yang masing-masing, rencana yang berbeda-beda, mungkin ada yang menjawab, oh ya, saya mau lanjut kuliah gitu ya, S2, ya. Silakan jawab seperti itu. Atau misalkan ada yang punya rencana, oh saya mau married misalkan gitu ya. Ya, silakan dijawab, mau married gitu. Tapi mungkin ada juga beberapa orang yang masih bingung gitu ya, 5 tahun ke depan mau ngapain sih? Jangankan 5 tahun ke depan. Ntar malam mau makan apa juga bingung gitu kan, misalkan gitu. Jadi ya, kalau misalnya ditanya, rencana 5 sampai 10 tahun ke depan mau ngapain, teman-teman mungkin bisa jawab juga. Kayak misalkan, kalau dulu saya jawabnya kayak gini, misalkan teman-teman punya rencana buat belajar ilmu baru, misalkan human resource gitu ya. Human resource saya mau belajar misalkan di bidang yang lebih spesifiknya. Misalkan human resource bagian training gitu ya. Jadi saya tuh ingin belajar, Pak. Gimana sih caranya training karyawan, gimana sih cara membuat materi-materi training untuk karyawan di sebuah perusahaan. Jadi, saya mau mempelajari ilmu tersebut selama mungkin kurang lebih 2 sampai 5 tahun ke depan, misalkan. Atau 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi, itu rencana saya, Pak atau Bu, untuk belajar ilmu human resource yang baru di bidang yang lebih spesifik, yaitu training gitu. Atau misalkan di bidang yang lain, misalkan digital marketing. Saya, rencananya saya mau bikin projek, bikin, memimpin lah, memimpin sebuah projek di perusahaan ini di bidang digital marketing. Jadi, saya mau belajar gimana caranya mengiklankan produk yang dimiliki perusahaan Bapak supaya bisa lebih memahami lagi tentang digital marketing. Terutama Facebook ads, atau Instagram ads, jadi lebih ke arah skill yang mau dipahami, itu boleh juga, atau misalkan mau kontribusi di sebuah projek yang dimiliki perusahaan. Jadi, itu sebenarnya bisa jadi rencana 5 sampai 10 tahun ke depan juga. Selain mau kuliah atau mau merit, jadi itu sebenarnya bisa didirikan jawaban. Semoga menjawab. Kak Nia, apakah ada feedback? Kalau mau tanya lagi, maaf, kan semuanya ada perusahaan yang mengharuskan calon karyawan atau yang mau interview itu kan ada peraturan tidak boleh menikah selama kontrak kerja. Tetapi, biasanya kan di interview ada pertanyaan. Apakah tahun depan ada rencana menikah itu sebaiknya dijawabnya bagaimana? Ya, sebenarnya kalau memang ada rencana menikah dan sebenarnya tidak diperbolehkan menikah sama perusahaannya, ya mau gak mau kita jawab jujur. Karena gak mungkin kita diam-diam menikah terus ternyata kerjaan kita terabaikan begitu saja dan juga tidak dipertanggungjawabkan begitu saja, kan rasanya gak etis. Jadi, kalau memang ada rencana mau menikah dan perusahaan tidak mengizinkan untuk menikah, ya harus pilih salah satu. Mau bekerja atau mau menikah. Atau kalau misalkan kamu memilih, ya pilihlah perusahaan yang mengizinkan kak Nia ini untuk menikah, misalkan. Jadi, ya win-win solution. Jadi, misalkan cari salah satu alternatif yang bisa dipilih. Karena kalau dari perusahaannya sudah melarang, ya kita gak bisa ngapa-ngapain. Ya memang, kita harus memilih mau nikah atau mau married atau mau kerja. Tapi kalau misalkan perusahaannya gak keberatan, ya berarti ya married-marit saja. Itu sih. Terima kasih banyak, Kak. Cukup segitu saja. Baik, terima kasih Kak Nia dan Kak Juner atas jawabannya. Selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand. Silahkan teman-teman semuanya, bagi yang ingin bertanya. baik, Kak Vivin. Kak Vivin, silahkan. Saya persilahkan terlebih dahulu. Saya mau bertanya, Kak. Kan kalau dalam sebuah interview, setelah kita melaksanakan interview, itu kan biasanya HRD bilang, nanti saya kabari lagi setelah satu minggu. Nah itu setelah satu minggu itu, kita belum ada kabar. Apakah etis kalau kita follow up ke HRD-nya untuk menanyakan bagaimana hasil interview kita sebelumnya itu? Gitu, Kak, pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you, Kak Vivin. Kalau misalkan memang sudah dijanjikan misalkan satu minggu setelah interview, akan dikabarkan, tapi terdapat belum dikabarnya juga, kalau mau di follow up, boleh-boleh aja, etis-etis aja. Yang penting pada saat follow up, sekali lagi bahasanya yang sopan, bahasanya yang etis, yang formal, supaya nanti kesannya juga nggak kayak ngeburu-buruin si HRD-nya. Jadi tetap kalau misalkan etis, ya pasti etis. Kalau misalkan memang bahasanya pun etis bahasanya sopan, dan juga kalau bisa follow up-nya lihat waktu juga, lihat jam juga, gitu ya. Jangan jam 11 malam kalian follow up, ya itu keterlaluan, gitu kan. Jam 11 malam di follow up, siapa yang ngebuka email kantor? Nggak ada, gitu kan. Jangan kan jam 11 malam. Kadang jam 6 sore, jam pulang kerja aja, HRD itu udah nggak ngecekin email lagi, udah siap-siap mau pulang, gitu. Jadi ya diperhatikan juga jamnya, masih jam kerja atau udah jam, oh udah jam pulang kerja nih, yaudah follow up lah. Ya nggak etis dong. Walaupun mungkin besoknya bakal dibuka, tapi kan kalau di email kan kelihatan jamnya, gitu ya. Wah, enak kok ngirim email jam 1 pagi, misalkan, atau jam 12 malam, gitu kan. Luset, gitu kan. Itu takutnya jenisnya nggak etis. Untuk beberapa HRD, kurang suka kalau misalkan nerima email-email kerjaan, itu sesudah jam kantor, sesudah jam kerja. Karena itu nggak etis. Jadi diperhatikan bahasanya, bahasanya sopan atau nggak. Terus waktunya masih jam kerja atau di luar jam kerja. Kalau di luar jam kerja, ya jangan, gitu. Karena kita menghargai waktu si HRD-nya. Kalau waktunya kerja, ya kerja. Kalau waktunya di luar kerjaan, ya di luar kerjaan, gitu. Di luar kerjaan, ya nggak ngomongin kerjaan, gitu. Jadi jangan follow up. Follow up-nya pada saat di jam kerja dan juga hari kerja. Dan bahasanya diperhatikan, gitu. Bahasanya sopan. Jadi etis apa nggak? Etis kalau misalkan bahasanya etis, kalau misalkan jamnya juga jam kerja, kayak gitu. Itu sih. Semoga menjawab. Tapi sih, apakah ada feedback? Kan saya belum pernah follow up, ya, Kak. Ada contoh gimana untuk follow up yang baik ketika kita akan menanyakan ke HRD. Soalnya kan saya belum pernah juga pernah dengar caranya follow up ke HRD yang baik itu gimana. Dari segi bahasa, sih, Kak, menurut saya. Saya pengen tahu. Oke. Jadi, poin pertama sebenarnya dijelaskan dulu nama saya. Nama lengkap saya, misalnya nama lengkapnya Bina Rasunyi, misalkan terus saya pernah dipanggil interview atau sempat dipanggil interview oleh bapak atau ibu siapa, misalkan yang interview kita. Yang interview kita pada hari apa dan jam berapa. Pada hari apa, tanggal berapa dan jam berapa. Itu yang pertama, kalau sudah semua disebutkan, baru yang berikutnya adalah bilang kalau misalkan Kak Pipin ini masih tertarik. Masih tertarik untuk apply di posisi yang di-apply. Di posisi yang di-apply dan juga di perusahaan tersebut. Bilang kalau misalkan masih tertarik. Dan juga terima kasih untuk kesempatan interview-nya. Dan baru setelah itu, setelah bilang terima kasih untuk kesempatan interview-nya, baru jelasin kalau misalkan, ditanyain lagi, gimana proses interview-nya, Pak atau Bu. Apakah sudah ada hasil atau belum? Kalau misalkan sudah ada hasil, boleh tolong membalas email ini atau misalkan menghubungi saya lewat nomor WhatsApp ini. Seperti itu. Jadi, poinnya tiga sih. Yang pertama adalah, diinterview-nya kapan, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, sama siapa, nama langkah kita siapa. Yang kedua adalah, terima kasih sudah dikasih interview, dan juga tanya, gimana proses hasil interview-nya. Baru yang ketiga, tolong balas email ini, kalau misalkan sudah ada hasil interview-nya. Atau hubungi saya ke nomor ini. Kayak gitu. Itu sih tiga poin itu. Mungkin menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih, Kak Vivian dan Kak Junar atas jawabannya. Selanjutnya, Kak Elfareta, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elfareta Natalia. Saya dari Universitas Brawijaya. Baik, ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kak Junar yang terima kasih. yang pertama adalah jika kita diberi kesempatan untuk menggambarkan kepribadian kita saat kita mau lemar kerja, kebadian kita ini terlihat kan atau terlihat baik di mata HRD itu. Putus-putus, Kak. Kenapa? Putus-putus. Putus-putus. Saya izin Okem ya, Kak. Oke, oke. Oke, halo. Saya ulangi lagi ya. Apakah ini udah jelas? Udah jelas. Udah jelas. Oke, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah jika kita diberi kesempatan untuk menggambarkan kepribadian kita saat kita memaskerja, apakah Kakak ada tips dan triknya agar kepribadian kita ini terlihat mengesankan dipasankan ataupun terlihat baik di mata HRD-nya itu sendiri. Kemudian, kita juga biasa diberi pertanyaan terkait prioritas kita dalam mengerjakan job utama dan side job kita. Cara menjawabnya agar tidak terkesan mengutamakan satu pekerjaan saja. Terima kasih. Oke, thank you, Kak Elva, buat pertanyaannya. Saya jawab satu-satu. Yang pertama adalah bagaimana caranya kalau misalkan menggambarkan kepribadian kita supaya mungkin dinilai HRD-nya ini bagus atau menarik. Satu hal yang perlu Kak Elva tahu terlebih dahulu kalau soal kepribadian yang namanya kepribadian enggak ada kepribadian yang jelek. Enggak ada kepribadian yang jelek, semua kepribadian ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memang ini krisis, tapi kenyataannya memang seperti itu. Kalau misalkan kita bekerja, kita bekerja di satu posisi pekerjaan atau di satu perusahaan, terus ada pesehatan kerjanya yang bilang harus bisa mudah beradaptasi, mudah bergaul, terus mungkin ramah-ramah gitu kan. Atau kadang ada posisi pekerjaan yang mungkin diharuskan untuk humoris gitu kan. Kan kadang ada aja yang kayak gitu atau easygoing segala macam gitu kan. Nah, yang perlu diketahui adalah yang namanya kita cari kerja itu cocok-cocokan gitu kan. Ya sama kayak cari jodoh gitu kan. Ya cocok-cocokan. Cocok ya kita masuk, enggak cocok yaudah. Kita enggak diterima. Ibaratnya seperti itu. Jadi, kalau misalkan ngomongin kepribadian yang menarik buat si HRD, HRD ini bukan nyari, si HRD atau si perusahaan ini sebenarnya bukan nyari kepribadian yang menarik buat dia. Tapi, kepribadian yang memang dibutuhkan sama perusahaan itu. Dibutuhkan sama posisi pekerjaannya. Contoh, misalkan. Misalkan, posisi pekerjaan seorang sales gitu ya. Sales atau marketing. Kalau orang sales atau orang marketing itu banyak ketemu sama orang kan. Banyak ketemu sama orang, banyak presentasi, banyak ngomong sama orang lain, bergaul sama orang lain gitu kan. Nah, kepribadian apa yang cocok untuk orang lain yang bekerja di bidang sales atau marketing? Pastinya adalah kepribadian yang extrovert. Extrovert yang suka ketemu banyak orang. Nah, kalau misalkan si HRD mendapatkan kandidat atau calon karyawan yang kepribadian yang extrovert untuk posisi sales atau marketing, dia bakal terima. Karena cocok. Tapi kalau misalkan kepribadian yang introvert disuruh jadi marketing atau sales, ya mabuk dia. Karena dia nggak biasa untuk ketemu banyak orang. Itu merupakan suatu penyiksaan buat diri dia sendiri. Karena saya nggak terbiasa ketemu banyak orang, saya nggak bisa presentasi, saya nggak bisa ngomong depan banyak orang, tapi tiba-tiba pekerjaan saya menuntut saya untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Itu udah penyiksaan banget. Otomatis si HRD bakal mempertimbangkan bahwa orang ini akan sulit nanti bekerjanya. Nggak bisa produktif, nggak bisa maksimal, karena kepribadian yang introvert. Kemudian introvert itu adalah orang-orang yang memang kalau kerja itu sukanya sendirian kan. Terus disuruh atau dituntut untuk ngomong di depan banyak orang, presentasi, mempresentasikan hasil pekerjaannya. Otomatis itu akan menjadi penyiksaan buat dia. Pada akhirnya, kepribadian yang seperti itu tidak diterima. Bukan karena dia nggak berpotensi di bidang sales atau marketing. Sebenarnya bisa aja. Orang introvert, presentasi, bisa aja. Orang introvert, ngomong di depan banyak orang, bisa aja. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksimal atau nggak? Apakah produktif atau nggak? Kalau nggak maksimal, lebih baik nggak usah dipaksa. Itu yang menjadi pertimbangannya si HRD. Jadi, kalau misalkan kepribadian apa, cara menggambarkan kepribadian yang menarik buat HRD, pastinya kita harus tahu dulu posisi kita tuh cocok nggak dengan kepribadian kita. Kalau memang cocok, dari segi kepribadian, posisinya juga cocok, ya pasti udah menarik. Nggak perlu digambarkan lagi. Memang saya sudah menarik, saya sudah cocok dengan posisi ini, kepribadian saya. Tapi kalau misalkan nggak cocok, ya mau digambarkan semenarik apapun, kalau memang kepribadian yang nggak cocok dengan posisi pekerjaan kita, ya percuma. Itu juga akan menjadi penyiksaan buat diri kita sendiri, dan juga jadi buang-buang waktu juga buat si perusahaannya. Jadi, nggak perlu digambarkan kalau menurut saya lebih ke arah cocok apa nggak aja antara kepribadian sama posisi yang kita apply nanti. Kayak gitu. Semoga menjawab. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan yang kedua tadi, sorry tadi kedua apa, saya lupa. Oke, Kak. Yang kedua itu berkaitan dengan prioritas. Jadi, antara tidak di perkerjaan yang saya menjalani begitu, Kak. Oke. Kalau yang pertanyaan kedua, misalkan mungkin kita punya dua pekerjaan gitu ya, mungkin satu full-time, satu part-time, mungkin juga ada pekerjaan yang lain gitu. Gimana caranya memprioritaskan, sebenarnya ini masalah waktu aja sih. Masalah waktu, secara kita ngatur waktu itu seperti apa. Kalau misalkan saya, saya pribadi kan saya, saya bekerja sebagai SR dan saya juga bikin konten buat pribadi, yang saya lakukan adalah kalau jamnya adalah jam kerja dan hari kerja, Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, saya full memfokuskan diri saya untuk kerja HR gitu ya. Jadi, saya nggak mikirin konten saya pribadi gitu. Kemudian, setelah lewat dari jam 5 sore atau jam 6 sore gitu ya, jam pulang kerja, saya fokus bikin konten saya pribadi. Saya nggak mikirin kerjaan saya di HR gitu. Jadi, nggak ada yang namanya membagi fokus atau membagi multitasking gitu lah ibaratnya ya, membagi fokus atau multitasking itu nggak ada di saya. Semua, kalau saat jam kerja, hari kerja, ya ngomongin kerjaan HR gitu. Tapi, kalau di luar jam kerja, di luar hari kerja, saya ngomongin konten saya pribadi. Jadi, masalah pengaturan waktu aja sebenarnya. Semoga menjawab. Oke, baik, Kak Junat. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, apakah saya diperbolehkan untuk mempertanyakan satu pertanyaan lagi? Baik, diperbolehkan, Kak. Silahkan. Oke, ya. Kemudian ini, saya pernah dengar bahwa proses perekrutan seorang kandidat yang ingin melamar kerja itu bisa melalui sosial medianya. Nah, menurut Kak Junar sendiri, kira-kira apa sih yang menjadi reflect atau hal-hal yang sekiranya benar-benar di-cancel gitu dari suatu kandidat melalui sosial medianya itu sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Pertanyaannya bagus banget. Oke, kalau soal sebenarnya sosial media gitu ya, apakah mungkin pertanyaannya rekrutmen lewat sosial media gitu ya. Sebenarnya kalau sosial media, kalau dari perusahaan sendiri, itu digunakan hanya untuk posting job aja, posting loangan aja gitu kan. Tapi, kalau misalkan mungkin ada perukuran lewat sosial media, mungkin maksudnya kayak si HRD-nya ini ngeliatin sosial medianya kandidat gitu enggak ya. Jadi, kalau misalkan soal sosial media, sebenarnya kalau HRD ngecek sosial media kandidat, itu tujuannya itu cuma satu, enggak ada tujuan lain. Tujuannya adalah mengamati perilaku si kandidat ini dalam bersosial media. Kita sering banget dengar kayak hashtag bijak dalam bersosial media atau bijak bersosial media. Kayak gitu, sebenarnya yang dimau fokuskan adalah itu perilakunya. Jadi, apakah kita selama bersosial media, kita itu kasih komentar-komentar negatif di postingan orang lain atau misalkan kasih kata-kata kasar di postingan orang lain atau misalkan pada saat chatting di kolom komentar terus kita enggak setuju terus kita menyampaikannya dengan kalimat yang agak menyinggung perasaan pihak tertentu. itu sebenarnya yang dinilai. Jadi, bukan masalah kalau di sosial media itu kita aktif apa enggak atau misalkan di sosial media itu kita misalkan kita posting apa atau misalkan berapa jumlah postingan kita bukan itu. Tapi yang jelas adalah perilakunya. Walaupun kita enggak pernah posting di sosial media, kalau sampai ketahuan kita pernah berkomentar yang negatif di satu postingan orang lain itu sudah menjadi lampu merah banget buat kita ketika kita pekerja. Atau misalkan kita posting sesuatu yang tidak tidak sepantasnya diposting. Misalkan kita memposting terjelekan orang lain misalkan di sosial media kita. Nah, itu otomatis akan menjadi lampu merah juga buat si kandidat. Karena sekali lagi etika itu dimanapun. Kita ngapain aja itu pakai etika. Bahkan kita ngomong, kita bertindak, kita mencet-mencet pakai jempol kita pun itu semua pakai etika. Kita posting sesuatu di sosial media pakai etika. Kalau orang punya etika, enggak mungkin orang posting suatu postingan yang negatif atau yang menyinggung perasaan atau pihak lain. Jadi sebenarnya yang kita nilai adalah perilakunya. Kalau perilakunya baik, ya kita terima. Tapi kalau misalkan baiknya cuma diinterview, ternyata pada saat di cek sosial medianya dia pernah ngeposting satu kejelekan orang lain, ya otomatis enggak diterima. Karena kalau misalkan dibilang, ya itu kan cuma di sosial media aja, Pak. Asli memang enggak kayak gitu. Menurut saya, kalau menurut saya sih itu, ya bohonglah. Enggak mungkin. Yang namanya kepribadian asli itu pasti akan terungkap. Percaya enggak percaya, ya seiring berjadanya waktu, pasti akan terungkap kepribadian manusia yang aslinya. Walaupun sekalipun sosial media kita itu di-private, di-kunci, tapi kita harus ingat kepribadian kita atau perilaku kita yang negatif itu. Kebawah enggak nanti pada saat kita bekerja. Kalau kebawah, ya terungkap pasti. Kalau terungkap, ya lampu merah pastinya. Jadi ya kalau sosial media sebenarnya yang dengiranya adalah perilakunya. Semoga menjawab. Oke baik, terima kasih banyak ya, Kak. Semoga sehat selalu. Thank you. Baik, terima kasih, Kak Elfaret, pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Kak Sekar. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sekarayus Nawardhani dari Universitas Elangga. Izin bertanya, pada poin persiapan, itu kan ada pelajari tentang perusahaan. Nah, bagaimana jika hanya ada sedikit info tentang perusahaan tersebut atau tidak ada sama sekali gitu infonya? Terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaannya, Kak Ayu. Kalau misalkan informasinya sedikit banget tentang perusahaannya, mungkin saya bisa bilang kemungkinan besar perusahaannya mungkin belum lama gitu ya. Belum lama berdirinya, mungkin masih baru. Jadi ya wajar kalau informasinya belum banyak. Nah, yang bisa dilakukan adalah yang pertama pastinya mungkin Kak Ayu ini bisa tanya ke teman yang lain yang mungkin pernah dengar perusahaannya juga atau misalkan pernah apply di situ atau bahkan yang pernah bekerja di perusahaan itu. Misalkan kita tanya Kak Ayu tanya ke temannya Kak Ayu yang pernah bekerja atau pernah apply di perusahaan itu perusahaan ini seperti apa sih? Itu yang pertama yang bisa dilakukan gitu ya. Dan yang kedua adalah pastinya lewat link-in. Link-in, jadi lewat link-in ini Kak Ayu mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu sama karyawan-karyawan yang di perusahaan tersebut. Pasti ada link-innya, nggak mungkin, nggak ada gitu ya. Kalau orang-orang profesional link-in itu wajib gitu. Jadi Kak Ayu bisa coba ke link-in, cari karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu, link-innya apa, coba cetik sama mereka. Sekedar ngobrol biasa aja, kayak ngobrol sama teman, ya pastinya harus sopan juga gitu ya. Harus lewat jam juga, harus lewat waktu juga. Sekedar ngobrol-ngobrol, perusahaan ini sebenarnya perusahaan apa sih Pak atau Bu? Apa yang dijual? Misalnya produk atau jasa apa? Terus bergerak di bidang apa? Sekedar ngobrol-ngobrol aja, nanti mungkin suatu saat kalau Kak Ayu mau memutuskan untuk oh ya saya sebenarnya tertarik Pak atau Bu untuk apply di perusahaan Bapak atau Ibu di posisi ini. Nah itu misalkan bisa aja disampaikan. Kalau Kak Ayu ini merasa sudah lebih mengenal perusahaannya, sudah saatnya saya kasih tahu kalau saya tertarik untuk apply di perusahaan itu dan di posisi itu. Jadi lewat link-in sih, kayak PDKT lah, kayak chatting biasa gitu, kayak ngobrol-ngobrol, kalau udah deket ya baru ngomong kita tertarik untuk apply. Jadi emang butuh waktu juga sih. Semoga menjawab. Sekarang apa ada kita? Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas seluruh penanya yang sudah aktif bertanya pada sesi tanya-jawab kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Juner atas jawabannya yang tentunya sangat memberikan kita pemahaman seputar interview yang diharapkan akan berguna nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ketika berhadapan dalam momen-momen khusus, ketika kita mendaftar suatu organisasi, atau bahkan ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan. Mungkin selanjutnya Kak Juner dapat menyampaikan closing statement-nya mengenai pemaparan materi interview yang telah disampaikan pada siang hari ini. Oke. Terima kasih buat Kamu Terhatur dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ikutin acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Akhir kata dari saya, closing statement mungkin seperti yang saya tadi sudah jelaskan selama interview sama pemaparan materi, interview ini bukan ilmu yang pasti. ini bukan ilmu matematika yang sampai kapanpun penjumlahan pengurangan ya hasilnya segitu. Tapi interview adalah sebuah, saya bisa bilang suatu ilmu yang yang gak ada benar gak ada salahnya. Jadi teman-teman harus bisa melatih diri gimana caranya kalau berbicara itu bisa percaya diri, bisa menjawab pertanyaan dengan tegas. Karena kalau kita gak percaya, ya orang lain juga gak percaya sama kemampuan kita. Jadi kita harus percaya diri dulu, coba untuk latihan bicara, kalau panik, kalau gugup itu wajar karena saya yakin orang seahli apapun selama apapun bicara depan orang lain pasti ada gugupnya gitu kan. Bahkan saya juga ada gugupnya gitu. Jadi gugup itu adalah wajar. Tapi yang penting adalah gimana cara kita meminimalisir rasa gugup itu supaya nanti kita percaya diri. Karena semakin besar rasa gugup kita, semakin rendah kepercayaan diri kita gitu. Jadi kita harus bisa meminimalisir gugup itu, latihan terus bicara, coba disampaikan lagi apa yang sesuai dengan persepsi kita pribadi, apa yang sesuai dengan visi-misi karir kita, tujuan karir kita, apa sih, supaya nanti pada saat menjawab pertanyaan HRD pun kita tahu gitu, arahnya kita mau kemana sih. Sebenarnya kita mau ngejelasin atau mau menjual kemampuan kita itu seperti apa. Kan kalau interview itu kan semuanya tentang menjual kemampuan kita gitu kan. Jadi kayak kita menjelaskan kita tuh bisa apa sih, kita bisa ngasih apa buat perusahaan, supaya perusahaan pun juga bisa memberikan suatu apresiasi buat kita. Entah itu dalam bentuk gaji, atau dalam bentuk benefit, atau mungkin dalam bentuk relasi juga. Seperti itu. Jadi harus bisa banyak latihan sih, latihan bicara, terus coba pelajari lagi tentang perusahaannya, pelajari lagi tentang pekerjaan-pekerjaan yang mau di-apply, kayak gitu, supaya nanti pada saat interview pun kita percaya kita layak diterima. Seperti itu. Semangat buat teman-teman semuanya, kalau misalkan masih suka gagal interview, coba dievaluasi lagi, coba diperjuangkan lagi, dilatihan lagi, pasti bisa. Itu ya. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Jener atas closing statement-nya. Sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, kami mewakili segenap keluarga besar FKPH ingin memberikan penghargaan kami untuk Kak Jener yang telah bersedia menyampaikan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Kepada Saudara Bimasaputra, Selaku Ketua Panitia, saya persilahkan untuk menyerahkan sertifikat pemateri kepada Kak Jener. Pada yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Jener, Selaku Pemateri pada siang hari ini, karena sudah menyampaikan banyak ilmu dan materi yang sangat memberikan pemahaman kepada kita mengenai bagaimana kita intersip dengan lain. Mungkin sedikit kenangan-kenangan dan juga penghargaan untuk Kak Jener, mohon dikerima. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, semoga Kak Jener selalu-selalu dan selalu lancar dalam diri kita. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk pengharganya. Baik, sebelum Kak Jener sebagai materi acara pada siang hari ini meninggalkan ruangan Zoom, maka akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk Panitia bisa membantu untuk melakukan screenshot. Saya persilahkan. Oke, untuk slide pertama, silakan berkuasa 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Lalu slide terakhir 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Jener atas waktunya pada siang hari ini. Hal yang kita dapat pada webinar siang hari ini yang pertama yaitu dalam hal interview, kesan pertama yang harus kita dapatkan adalah kesan yang baik, first impression yang baik meliputi penampilan yang baik, etika bersikap dalam berbicara, etika mengirim laparan pekerjaan, bahasa tubuh saat interview. Nah, tadi juga sudah terjawabkan bagaimana sih calon pekerja yang juga dicari oleh perusahaan yang mana kita tahu dari webinar hari ini yakni orang-orang yang beretika selain tentunya memiliki skill, pengalaman, dan siap belajar segala hal baru. Nah, terima kasih atas Kak Jener atas materi pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga semakin progresif, Kak. terima kasih banyak. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, kita akan ada di sesi games. Games akan dilakukan melalui sesi kuisis dan tentunya pemenang terbaik akan mendapatkan hadiah spesial yang didukung juga oleh Ines Cosmetics. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan hadiah yang kami janjikan, ada nih peraturan yang harus dipatuhi pula oleh peserta. Pertama, peserta mengikuti kuisis melalui link yang disertakan oleh panitia. Kedua, peserta harus menggunakan nama terang, bukan nama samaran. Ketiga, peserta harus mengikuti seluruh rangkaian acara webinar baik hari pertama maupun hari kedua dibuktikan dengan mengikuti absensi dari panitia. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Mungkin peserta bisa mengikuti link kuisis yang sudah dikirim di kolom chat ya. Pertama, Ayo, join semua teman-teman. Mungkin panitia bisa di-refresh lagi link-nya, bisa ditaruh di kolom chat lagi. Barangkali teman-teman ada yang terlewat. 17. Pertama, aku menunggu. Anak-panam. knocking-nya, saya akan di-arasi dari taruh barangkali. Kepada pasi kawasan ini, Kepada pasi kawasan. Dan juga akan tuk綿 tertutu. Kepada pasi kawasan ini, Kepada pasi kawasan ini, Kepada pasi kawasan ini. Jangan lupa pakai nama terang ya, nanti nggak dapat hadiah loh kalau menang, kalau ternyata nggak pakai nama terang. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Saya dari Universitas Susantara PGR di Kediri Kesan dan pesan untuk webinar kali ini adalah Sangat bermanfaat untuk materinya Karena menambah pengetahuan saya tentang dunia kerja Dan bagaimana dan apa yang harus saya persiapkan Kedepannya untuk seperti interview Dan lain-lain apa yang perlu dipersiapkan Terima kasih Baik Kak Arisanti, untuk selanjutnya Kepada teman-teman yang memenangkan kuizis pada siang hari ini Nanti Kak Diapus Vita, Kak Nurida Sasa, Kak Arisanti Dan Kak Fitran nanti silakan untuk menghubungi panitia ya Lima besar tadi Untuk nanti mengelakukan klaim terhadap hadiah yang kita janjikan sebelumnya Baik, mungkin sekedar itu saja Akhirnya kita berada di penghujung acara Saya selaku MC dan moderator Mengucapkan terima kasih banyak Atas kehadiran teman-teman dalam acara webinar How to create a professional CV and great impression at interview Mengingatkan kembali kepada peserta Untuk jangan lupa mengisi presensi Dengan link yang sudah diberikan di kolom chat Dan jangan lupa Bahwa besok akan ada rangkaian acara webinar hari kedua Yang akan membahas seluk-beluk kurikulum Vitae atau CV Yang pastinya dengan pemateri yang luar biasa Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Saya mewakili panitia yang bertugas Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan selama acara berlangsung Sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Santi Santi Om, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan Terima kasih Kak Jangan lupa untuk pemenang nanti hubungi panitia ya Jangan lupa untuk hadir di webinar day 2 besok Terima kasih 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 agak kecil Sibim mungkin ini ya bisa langsung aja nanti kita lainnya langsung nanti buat temen-temen dan juga buat moderator masih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih